Di dalam KTP-nya, keterah yang bersangkutan ini adalah perbuat Ya, pastornya laki-laki Nah, tetapi kita harus punya dasar Karena bercanda teman-teman tanyakan saya, di sel mana? Ya, saya ulangi saat-saat kemarin Sekitar pukul kurang lebih jam 1 pagi Di apartemen Tamrin Ya, Tamrin City yang ada di daerah Jakarta Pusat Di Tower D Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Sering ada kecurigaan masyarakat Di Tower tersebut ada pengguna Narkotika Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat Ya Dan kemudian setelah mendapat informasi yang jelas Jam 1 pagi, kurang lebih jam 1 pagi Langsung menggeledah salah satu kamar di apartemen tersebut Pada saat penggeledahan Ditemukan ada 4 orang di situ Yang pertama inisialnya adalah LL Alias AP Alias MF Ya, kemudian yang kedua Inisialnya NHM Yang ketiga DAA Dan juga yang keempat adalah HD Empat orang yang berada di kamar tersebut Kemudian dilakukan penggeledahan Ditemukan lagi Di dalam sebuah tas ya Tas milik LL ini Ada dua jenis obat Yang pertama Jenis obat tramadol Yang kedua Jenis Riklona Ya, ada tujuh butir di situ Kemudian berkembang lagi Di dalam tong sampah di kamar tersebut Ditemukan Pecahan-pecahan ekstasi Diduga ekstasi Ya Berlogo Lego dia Tapi sudah pecahan Awalnya kembali saya sampaikan tujuh butir Setelah disusun kembali Ternyata Pecahan tersebut Dua butir Ya, dua butir ekstasi Empat Orang di dalam apartemen Kemudian kita bawa ke Polres Jakarta Barat sini Untuk kita lakukan pemeriksaan Termasuk barang buktinya Dari hasil tes urin Tiga tersangka NHM, DAA, dan HD Ini negatif Tetapi yang satu Ini shell LL Alias AP Ini positif Mengandung benzo Ya Benzo Benzo itu apa? Ini adalah pengaruh dari Obat yang ada Yang pertama adalah Riklona Ya Riklona ini adalah obat tidur Tapi masuk golongan psikotropika Di dalam KTP-nya Ketera Yang bersangkutan ini adalah Perbuat Ya Paspornya Laki-laki Nah Tetapi Kita harus punya dasar Karena Bercanda teman-teman Tanyakan saya Di shell mana Keterangan dari Pengacaranya Dan yang bersangkutan juga Bahwa sudah ada Putusan pengadilan Ya Hari ini kami masih menunggu Dari pengacara Untuk bisa menentukan Seperti apa yang ditanyakan oleh teman-teman Semuanya Putusan pengadilan itu yang masih Kami tunggu hari ini Mudah-mudahan hari ini ada Dan kita sampaikanlah itu Teman-teman semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati